Sebenarnya banyak sih beberapa orang yang faktor risiko-faktor risiko penyebab dari tekanan darah tinggi ini. Memang paling banyak itu kebanyakan dari satu bisa dari pola hidup yang tidak sehat. Jadi banyak pasien-pasien atau orang yang mengkonsumsi makanan yang garam berlebih, lalu minuman yang beralkohol, makanan dan minuman yang kurang sehat, atau berkolesterol tinggi itu juga bisa berpengaruh menjadi tekanan darah tinggi. Lalu faktor risiko usia. Faktor risiko usia makin tua usia, makin berisiko untuk terjadi peningkatan tekanan darah. Lalu selain itu faktor risiko dari keturunan. Apalagi jika orang tuanya, ayahnya darah tinggi, ibunya darah tinggi. Itu juga bisa faktor risiko menjadi darah tinggi juga. Lalu selain itu faktor risiko dari kondisi badan. Misalnya pada kondisi obesitas, kegemukan. Itu juga bisa berisiko penjadinya peningkatan tekanan darah. Lalu faktor penyakit lain dalam tubuh. Misalnya ada penyakit lain metabolik seperti penyakit diabetes, penyakit kolesterol tinggi, penyakit jantung, ataupun penyakit yang metabolik di dalam tubuh juga bisa memicu terjadinya faktor risiko hipertensi itu sendiri. Gitu, Mbak. Cukup banyak ya, dok. Tadi ada dari gaya hidup dan makanan ya, dok. Terus kedua ada usia, semakin, kira-kira dok nih, kan dikatakan tadi sebelumnya disebabkan karena usia ya, dok. Nah, kira-kira usia berapa patokan seseorang itu sudah dinyatakan rentan mengalami hipertensi? Biasanya kalau dulu pertensi diabetes, sekarang karena faktor pola makan, faktor pola aktivitas, pola hidup yang makin kesini makin banyak yang tidak sehat, itu di atas 30 sudah banyak yang berisiko, Mbak. Jadi ketika kita sudah umur-umur di atas 30 tahun, ketika tensi sudah di atas 130, itu memang sudah mulai berhati-hati, apalagi jika sudah muncul gejala. Cuma memang untuk saat ini, usia 30 itu biasanya sudah mulai rentan risiko. Tapi tidak menutup kemungkinan usia di bawah 30 tahun itu juga bisa berisiko. Malah justru usia muda juga bisa ya doknya ternyata? Bisa, kalau seperti yang tak sebutkan tadi, kalau dia mempunyai hipertensi penyebab yang sekunder, itu misalnya dia jelas ada sakit ginja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!